Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Yang tentunya berjumpa lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tentunya semakin menarik dan pastinya menegangkan untuk kita saksikan Yang dimana kali ini Anita dan juga Reno tengah mempunyai cara ya guys untuk menghancurkan perusahaan Abimana Seperti yang di episode sebelumnya kita pun tahu bahwa mereka telah berusaha untuk menjebak Abimana Namun kali ini jebakan itu pun akan secepatnya diselesaikan oleh Abi dan juga David Dan kali ini mereka pun tengah mengikuti wanita tersebut Dan secepatnya akan mengetahui siapa dalam dibalik semuanya ya guys Namun tentunya Reno dan juga Anita pun tak sampai disitu saja Mereka pun akan mencari cara lain untuk sebisa mungkin secepatnya menghancurkan keluarga Abimana Perusahaan Abimana dan juga menghancurkan nama baik Abimana Lagi-lagi kali ini mereka pun menemukan cara untuk menghancurkan Abimana ya guys Yang ternyata disini juga klien Abimana yang tak lain adalah klien di perusahaannya juga si Reno Sehingga Reno pun akan menulis surat yang berisikan tentang sebuah perusahaan yaitu CP-nya ya guys Untuk diberikan kepada Abimana dan membatalkan semua kontrak ataupun yang lainnya Sehingga tentunya Abimana pun akan ditelepon oleh seseorang yang memang akan berusaha bersama dengan Abimana Dan akan berusaha untuk menghancurkan perusahaan Abimana ya guys Disini pun Abimana nampak begitu sok Setelah ditelepon oleh orang tersebut yang tak lain Itu sudah menjadi suruhan dari si Reno dan Reno yang telah menulis surat-suratnya itu Tentu saja disini Abimana pun tidak bisa berbuat banyak atas kerugian yang akan dia terima ya guys Namun itulah yang namanya berbisnis Siap untuk menjalani apapun semua resikonya Namun tentu saja Kali ini Abimana pun tidak akan menyerah begitu saja Dia pun akan mencari cara lain untuk bisa bangkit lagi bersama dengan David Dan tidak mudah untuk menghancurkan perusahaan besar seperti Abimana ya guys Dan lagi-lagi tentunya rencana mereka pun akan gagal seperti yang biasanya Walaupun seribu cara untuk menghancurkan dan juga membuat Abimana sehancur-hancurnya Tetap saja rencana mereka selalu gagal Kemungkinan rencana akan 50% berhasilnya Namun tentu saja mereka pun tidak akan puas dengan hal itu Disini juga David yang selalu menjaga Abimana tidak akan pernah membiarkan Abimana Begitu saja ya guys Dikarenakan David juga akan selalu membantu Dan disini juga David akan dibantu oleh Alec Karena saat ini Alec adalah orang yang sangat cerdas juga Yang tentunya nantinya si Reno pun dengan pria ini pun yang akan mengalami nasib yang tragis Setelah berhasil diketahui oleh Abimana bahwa dialah dalang dari semuanya Karena Reno yang telah menulis surat tersebut ya guys Dan apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus saksikan Kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang tayang setiap hari hanya di Antep Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton